Intro Dalam hidup, seseorang tidak pernah tahu apa yang menjadi akhir dari perjalanannya. Untuk itu manusia kerap menjalani apa saja terlebih dahulu, sebab hari depan adalah misteri. Sebab tidak ada pilihan pekerjaan lain karena terbatasnya skill dan kemampuan seorang memulih bekerja menjadi pembenatu rumah tangga. Namun siapa sangka karena bekerja sebagai pembantu ia menjadi kaya raya dan bergelimang harta, orang yang tadinya hanya sebagai pembantu rumah tangga bisa menjadi super kaya saat menikah dengan priayan. G memiliki harta belimpa benar kata banyak otang. Jodoh adalah rahasia ilahi dan ini pula yang dialami seorang pembantu yang menikah dengan sang majikan wanita ini justru mendapatkan keuntungan bak di negeri Dongeng. Awalnya wanita ini hanyalah pembantu rumah tangga namun bisa jadi miliarder, mengutip dari tribun Solo. Seorang TKW yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi pernah mengalami nasib yang sangat beruntung, datang di tahun 2002 untuk mencari rezeki. Tak disangka ia justru mendapatkan sesuatu yang tak terduga, bagaimana tidak. Dirinya yang datang sebagai pembantu malah diperistri oleh tuannya sendiri, dan suami yang dinikahinya merupakan pengusaha properti di kota Taif. Pernikahan keduanya terjadi ketika sudah bekerja dua tahun dengan majikannya, namun malang tak bisa terelakan. Beberapa tahun menikah sang suami meninggal dunia, setelah suaminya meninggal. Ia kemudian mendapat sejumlah kekayaan, ia mendapatkan uang tunai sebesar 20 juta rial atau sekitar 50 miliar rupiah. Hal ini belum termasuk nilai penjualan aset-aset suaminya yang ditaksir bernilai. 225 miliar kedutaan besar Republik Indonesia KBRI tidak mau menyebutkan nama perempuan ini kepada publik untuk menghindari kejahatan yang tidak terduga. Diberi emas seisi toko beberapa waktu lalu, sempat viral kisah seorang wanita yang diberi bergram-gram emas sebagai emas kawin pernikahannya, wanita tersebut bernama Zelfiana. Disebutkan bahwa ia merupakan seorang pekerja yang berasal dari Indonesia. Perempuan ini mendapatkan gelang emas beserta perhiasan emas lainnya sebanyak seisi toko, emas sebanyak itu ia dapatkan sebagai mahar pernikahan yang diberikan suaminya. Pria yang menikahinya tersebut tak lain adalah bosnya sendiri yang memang memiliki usaha perhiasan emas di Taiwan. Foto dan video yang diunggah oleh teman Zelfiana di sosial media spontan mengundang The Cak kagum netizen dan menjadi viral padangkita.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!